Shalom, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan nama saya Irma Ngeleka Blibur dengan NIM 2103030092. Di sini saya akan membacakan hasil review saya dari buku Dasar-dasar Ilmu Politik oleh Profesor Miriam Budiarjo sebagai tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengantar ilmu politik. Pembahasan, bab pertama, sifat arti dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Poin pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pusat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi dan dalam perkembangan, ini mereka saling mempengaruhi. Poin kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Karakteristik ilmu pengetahuan ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol. Berdasarkan eksperimen-eksperimen ini, ilmu-ilmu yang istata dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Lalu, pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948, mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politik atau kepolitikan. Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno pada abad kelima sebelum masehim. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik. Politik dalam suatu negara atau state berkaitan dengan masalah kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau discussion making, kebijakan umum atau public policy, dan alokasi atau distribusi atau allocation or distribution. Yang keempat, bidang-bidang ilmu politik. Dalam Contemporary Political Science terbitan UNESCO tahun 1950, ilmu politik dibagi dalam empat bidang. Yang pertama, teori politik. Dan yang kedua, lembaga-lembaga politik. Bidang ketiga, partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Bidang keempat, hubungan internasional. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Yang pertama, sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik alat karena menyumbangkan bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Yang kedua, filsafat. Ilmu politik berkaitan erat dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain. Hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Di antara lain, seperti sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi, dan ilmu hukum. Semua ilmu sosial mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok. Mereka mempelajari tingkah laku manusia, serta cara-cara manusia hidup, serta bekerja sama. Cara penglihatan ini berdasarkan gagasan bahwa manusia itu tidak dapat hidup tersendiri, tetapi selalu hidup dalam suatu komunitas. Pembahasan selanjutnya berdua konsep-konsep politik. Poin pertama, teori politik. Teori politik adalah bahasa dan generalisasi dari fenomena-fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas A. Tujuan dari kegiatan politik. B. Cara-cara mencapai tujuan itu. C. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu. Dan D. Kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik ini. Poin kedua, masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antar hubungan-hubungan antar manusia. Biasanya, anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Poin ketiga, negara di dalam poin ini membahas yang pertama, definisi negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejara-gejara kekuasaan dalam masyarakat. Negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sahabat terhadap semua golongan. Di dalam poin ini juga membahas sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifesti dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara sahaja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Sifat yang pertama, sifat memaksa. Dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Yang kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dan yang ketiga, sifat mencampuk semua. Artinya, semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Di dalam poin ini, Jill membahas unsur-unsur negara. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara jika memiliki unsur-unsur yang pertama, wilayah, kedua, penduduk, ketiga, pemerintah, dan keempat, kedaulatan. Poin terakhir atau poin keempat, tujuan dan fungsi negara. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir dari setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, berkembang, serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Terlepas dari ideologi setiap negara, beberapa minimum fungsi yang mutlak, yaitu yang pertama, melaksanakan pertetipan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemahmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Dalam poin negara juga membahas istilah negara dan istilah sistem politik. Pada dasarnya, sistem politik dipakai untuk keperluan analisa di mana suatu sistem bersifat abstrak pula. Umumnya, dalam sistem politik terdapat empat variabel yaitu A. Kekuasaan B. Kepentingan C. Kebijaksanaan D. Budaya politik Poin keempat, konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok, untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Dapat dikatakan pula, kekuasaan adalah pengaruh. Pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang dan sering bersaing dengan faktor lain. Bagi pelaku yang dipengaruhi, masih terbuka alternatif lain untuk bertindak. B. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik Mengamati kegiatan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung perspektif. Istilah pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang kita pakai untuk memilih masalah, menentukan data mana yang akan diteliti dan data mana yang akan dikesampinkan. Poin kedua, pendekatan. Di dalam pendekatan mencakup yang pertama, pendekatan legal atau institutional. Pendekatan tradisional ini mencakup unsur legal maupun unsur institutional. Pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif dan mengansumsikan norma demokrasi barat. Pendekatan ini cenderung untuk mendesak konsep kekuasaan dari kedudukan sebagai suatu faktor penentukan. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku menampilkan ciri khas reformationer, yaitu suatu orientasi yang kuat untuk lebih mengilmiahkan politik. Yang ketiga, pendekatan neomarkis. Fokus analisa neomarkis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Yang keempat, teori ketergantungan. Ialah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antar negara, dunia pertama dan dunia ketiga. Yang kelima, pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Pendekatan ini sangat berjasa untuk mendorong usaha kuantifikasi dalam ilmu politik dan mengembangkan sifat empiris yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keenam, pendekatan institusionalisme baru. Pendekatan ini menjadi sangat penting bagi negara yang baru, membebaskan diri dari cengkraman suatu reim yang otoritas. Pembahasan selanjutnya, pepempat demokrasi. Poin pertama, beberapa konsep mengenai demokrasi. Poin kedua, demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi ini ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Yang ketiga, sejarah perkembangan. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota, Yunani Kuno, merupakan demokrasi langsung, memasuki abad pertengahan yaitu 600-1400. Masyarakat abad pertengahan disilikan oleh struktur sosial yang feudal atau hubungan antar fasal dan lord. Dilihat dari sudut pandang demokrasi, abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang terpenting, yaitu makna carta atau piagam besar di tahun 1215. Makna carta merupakan semi-kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris di mana untuk pertama kali seorang raja berpuasa mengingkatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege di bawahnya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biarpun piagam ini lahir dalam suasana feudal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi. Lalu sebelum abad pertengahan berakhir dan pada permulaan abad ke-1 di Eropa Barat, muncul negara-negara nasional dalam bentuk yang modern. Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial yaitu Resinance. Resinance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesastraan dan kebudayaan Yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disisikan. Kedua aliran tersebut mempersiapkan orang Eropa untuk dalam masa 1650-1800 menyelami masa outflung atau abad pemikiran beserta rasionalisme suatu aliran pikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh gereja dan mendasarkan pemikiran. Atas akal atau ratio semata-mata. Monarki-monarki absolut ini telah muncul pada masa 1500-1700 sesudah berakhirnya awal pertengahan. Raja-raja absolut menganggap dirinya berhak atas tahtanya berdasarkan konsep hak suci raja atau defined right of king. Pendabrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalitis yang umumnya dikenal sebagai sosial kontrak atau kontrak sosial. Pada hakikatnya, teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. 4. Demokrasi Konstitusional abad ke-19 Negara Mekumplasi Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, timbulah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi. Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan Konstitusionalisme, sedangkan negara yang mengalir gagasan ini dinamakan Konstitusional State atau Reichstadt. Dalam gagasan Konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Pemerintah berdasarkan hukum, bukan oleh manusia atau government by laws, not by men. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan Myuridis. Ahli-ahli Eropa Konstitusional seperti Immanuel Kant tahun 1724-1804 dan Fredrik Julius Stahl memakai istilah Reichstadt, sedangkan ahli Angelo Saxon seperti A.F. D.K. memakai istilah Rule of Law. Oleh Stahl, disebut empat unsur restart dalam arti klasik, yaitu yang pertama, hak-hak manusia, yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan, yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisih. Unsur-unsur Rule of Law dalam arti klasik seperti yang dikemukakan oleh A.F.D.K. dalam Introduction to the Law of the Constitution mencangkup Yang pertama, supermasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang, serta keputusan-keputusan pengadilan. Negara hanya mempunyai tugas pasif, yakni baru bertindak apabila hak-hak manusia dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Konsepsi negara hukum tersebut adalah sempit, maka dari itu sering disebut negara hukum klasik. Kelima, demokrasi konstitusional abad ke-20, Rule of Law yang dinamis. Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara, baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi, lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Sesudah Perang Kedua, International Commission of Juris, yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional, dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965, memperluas konsep mengenai Rule of Law, dan menekankan apa yang dinamakannya The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age, penyelesaian soal kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran merupakan syarat agar supaya Rule of Law dapat berjalan dengan baik. Akhirnya dapat dibentangkan bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi, perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kedua, suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Yang ketiga, suatu organisasi politik yang mencangkup satu atau lebih partai politik. Yang keempat, pers dan media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Poin keenam, perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Pakistan pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas dua bagian, yakni Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pada bulan Juni 1962, mulai diberlakukan demokrasi dasar di Pakistan. Selanjutnya, dalam undang-undang dasar, ditetapkan adanya seorang presiden sebagai kepala eksekutif yang dapat dijatuhkan oleh dewan perwakilan rakyat selama masa jabatan tahun. Ada yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang kemudian dianut oleh Pakistan adalah sistem semi-predensial. B. Indonesia Di Indonesia sendiri dibagi dalam beberapa masa. Yang pertama, masa Republik Indonesia pertama, yakni tahun 1945 sampai 1959. Masa demokrasi konstitusional, sistem parlameter yang berlaku sebulan sesudah kemerdekaan, diprokramirkan, dan kemudian diperkuat dalam undang-undang dasar 1949 dan 1950 ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan memuaskan di beberapa negara lain. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlameter memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan dewan perwakilan rakyat. Faktor-faktor semacam ini ditambah dengan tidak adanya anggota-anggota partai-partai yang tergabung dalam konstituan untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru. Mendorong R. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan dekret presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali undang-undang dasar 1945 dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlameter berakhir. Yang kedua, masa Republik Indonesia ke-2 yakni tahun 1959 sampai 1965. Itu maksa demokrasi terpimpin ciri-ciri periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya perangaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Yang ketiga, masa demokrasi Republik Indonesia yang ketiga tahun 1965 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila membuat landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Yang keempat, masa Republik Indonesia ke-4 dari tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratis sasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegaskan dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat atau DPR. Bab 5 Komunisme Demokrasi menurut Terminologi Komunisme dan Perkembangan Post-Komunisme Yang pertama, ajaran Karl Marx Karl Marx tahun 1818 sampai 1883 dari Jerman berperiksa Dari ajaran Hegel, Marx mengambil dua unsur yaitu gagasan mengenai terjadinya pertentangan antar segi-segi yang berlawanan dan gagasan bahwa semua berkembang terus. Pokok materialisme dialektis dipakai oleh Marx untuk menganalisa masyarakat mulai dari permulaan zaman sampai masyarakat di mana Marx berada. Masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat di mana tidak ada kelas sosial, di mana unsur manusia dibedakan dari keterkaitannya kepada milik pribadi dan di mana tidak ada ekspolitasi, penindasan, serta paksaan. Yang kedua, perkembangan Marxisme dan Leninisme di Uni Soviet. Beberapa gagasan Lenin ialah pertama, melihat pentingnya peranan kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi. Yang kedua, melihat peranan suatu partai politik yang melitan untuk memimpin kaum proletar. Ketiga, melihat imperialistisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup kapitalisme. Sehingga kapitalisme sampai saat ini yang ketiga, pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivali terhadap negara. Dapat dikatakan bahwa negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan. Demokrasi menurut Lenin ialah demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum penghisap dan penindas dengan jalan menyingkirkan mereka dari demokrasi. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Empat, demokrasi rakyat. Menurut peristirahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua, yaitu yang pertama, suatu wadah front, persatuan yang merupakan landasan kerjasama dari partai komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam penguasa. Yang kedua, penggunaan beberapa lembaga pemerintahan di negara yang lama yang menarik untuk dipilih kelima, demokrasi nasional. Demokrasi nasional tidak realistis. Karena beberapa negara yang terakhirnya dianggap sudah matang terbentuknya demokrasi nasional ada yang tidak memperlihatkan kemajuan ke arah demokrasi rakyat. 6. Undang-undang dasar Terjemahan dari kata konsekuisien dengan kata undang-undang dasar memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman. Istilah konsekuisien bagi banyak sarsionai ilmu politik merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan bagian tertulis maupun yang tidak yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, sifat dan fungsi undang-undang dasar. Menurut serjana hukum ECSWD dalam buku konsekuisional, lawak undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jadi, pada pokoknya, dasar dari setiap pemerintah diatur dalam suatu undang-undang dasar. 3. Konstitusionalisme Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya tidak bersifat semenang-menang. Konsep rule of law dan restat merupakan inti dari demokrasi konstitusional. 4. Ciri-ciri undang-undang dasar Walaupun undang-undang dasar suatu negara berbeda dengan negara lain, jika kita perhatikan secara cermat, ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah UUD atau amendement. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. 6. Pergantian undang-undang dasar Pergantian undang-undang terjadi jika undang-undang yang dianggap tidak lagi mencerminkan konstelasi politik dan tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Yang keelapan, supermasi undang-undang dasar. Karena dibuat secara istimewa, maka undang-undang dasar dapat dianggap sesuatu yang luhur. Ditinjau dari sudut politis, dapat dikatakan bahwa undang-undang dasar sifatnya lebih sempurna dan lebih tinggi daripada undang-undang biasa. Yang ke sembilan, undang-undang dasar tidak tertulis dan undang-undang dasar tertulis. Suatu undang-undang dasar umumnya disebut tertulis bila merupakan suatu naskah. Sedangkan undang-undang dasar tak tertulis tidak merupakan suatu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena itu, istilah lain untuk undang-undang dasar tertulis adalah undang-undang bernaskah. Sedangkan untuk undang-undang dasar tak tertulis adalah undang-undang dasar tak bernaskah. Yang poin ke sepuluh, undang-undang dasar yang fleksibel dan undang-undang dasar yang kaku. Undang-undang dasar juga dikasifikasikan menurut sifat fleksibel dan kaku. Fleksibel atau tidak ini adalah penting. Karena jika terlalu kaku, maka hal ini dapat mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang dasar. Sedangkan kalau terlalu fleksibel, maka undang-undang dasar dianggap kurang beribawa dan dapat disalahgunakan. Poin ke sebelas, undang-undang dasar Indonesia. Dari sejarah ketatangan negara Indonesia dapat diketahui bahwa undang-undang dasar yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari tahun 1945, kemudian diganti undang-undang dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949, lalu berganti lagi dengan undang-undang dasar sementara tahun 1950 dan akhirnya kembali lagi kepada undang-undang dasar tahun 1945. Selanjutnya, Pakt 7 Hak-hak asas manusia. Pengantar, seperti yang telah kita ketahui, masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi. Poin kedua, perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran tentang hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Poin ketiga, hak asasi manusia pada abad ke-20 dan abad ke-21. Terbagi dalam A, dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi. Antara lain, terjadinya depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Presiden Amerika Serikat Roosevelt pada tahun 1941 merumuskan empat kebebasan yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kemiskinan. Deklarasi universal dengan berdoa sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia, maka dari itu berbagai hak dan kebebasan dirumuskan secara sangat luas seolah-olah bebas tanpa batas. Poin keempat, peran negara-negara dunia ketiga. Pada dasar warsa 1980-an berkat usaha dunia ketiga di cenangkan generasi ketiga hak asasi yaitu hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan. Berisi hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak persamaan, kewajiban untuk mengenuhi apa yang sesuai dengan hukum, serta hak untuk tidak patuh kepada apa yang tidak sesuai dengan hukum, hak kebebasan, hak kebebasan kepercayaan, hak untuk menyatakan kebenaran, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama, hak mendapatkan kehormatan dan nama baik, hak ekonomi dan hak untuk memiliki. Poin kelima, hak asasi pada awal abad ke-21. Pada abad ke-21, suasana yang melatang belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi secara global kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi telah mengalami pukulan berat terutama sesudah peristiwa 11 September 2011 di New York, perang terhadap Afghanistan dan invasi tentara koalis Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak. Poin keenam, hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dibagi beberapa masa, masa demokrasi planeter, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi pensesila, masa reformasi. Ada pula hak asasi perempuan serta amandemen kedua amandemen 2 Undang-Undang Nasar 1945. Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut. Sesudah dua periode repesi atau rezim Sorkano dan Syarato, reformasi berusaha memajukan hak asasi akan tetapi pada kenyataannya harus mengenapi tidak hanya pelanggaran hak sejarah vertikal tetapi juga horizontal. pelaksanaan hak-hak politik mengalami gamaujuan tetapi pelaksanaan hak memanami selamat menikmati